Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat usyadah Sudah sarapan? Sudah usyadah Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya yang kemarin Kalau sebelumnya kita belajar tentang menjelaskan PLSP dan PTLSP Maka hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan PLSP Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ada pun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah 3.8 dan 4.8 Untuk indikator pencapaian kompetensi Pertama kalian bisa menentukan Bagaimana gambaran PLSP dan PTLSP Bedanya kalau variabelnya tangkat 1, pangkat 2, sama pangkat 3 itu apa? Ada yang sudah coba? Jadi kalau persamaan linear satu variable Itu dia bentuknya garis lurus Begini Kalau variabelnya pangkat 2, misalkan ini X Tapi kalau ada X kuadrat, ada pangkat 2-nya Biasanya dia bentuknya seperti ini Sekarang kita akan mengamati apersepsi Ada gambar apa ini namanya? Gambar timbangan Kalau misalkan Ustaz Dania memberikan satu bola biru di sebelah kanan Yang terjadi adalah Perbedaan berat Oke, perbedaan berat Nah, seperti ini jadinya Supaya tetap seimbang Apa yang harus kita lakukan? Menambahkan bola di bagian kiri Menambahkan bola di bagian kiri Sekarang Ustaz Dania tambah lagi yang sebelah kiri Maka yang terjadi adalah Dia lebih berat Apa yang seharusnya dilakukan? Menambah satu bola lagi di bagian kanan Oke, menambah satu bola lagi di bagian kanan Kalau misalkan Ustaz Dania punya kasus seperti ini Ada beberapa bola biru di sebelah kiri Di sebelah kanan hanya dua bola Tapi ada satu kotak Dan beratnya bisa seimbang Kira-kira berapa isi kotaknya? 5 bola 5 bola Oke, Amel dari mana? Kamu tahu jawabannya Kalau itu 5 bola, Amel? Yang sebelah kiri kan Bolanya ada 7 Oke Belakangan bolanya 2 Jadi Kotaknya itu Beratnya Sama kayak 5 bola Dari yang sudah Ustaz Dania tayangkan Secara tidak langsung Kalian sudah belajar Menyelesaikan PLSP Dengan cara Mengurangi Tujuan pembelajaran kita Pada pagi hari ini adalah Yang pertama Kalian diharapkan mampu Ada beberapa masalah Yang harus kalian amati Masalah yang pertama adalah Kemudian masalah yang kedua Kegiatan kalian pada pagi hari ini Yang akan kita laksanakan setelah ini adalah Poin 1 dan 2 Jadi kalian berdiskusi melalui WA Telekonferensi dengan kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya Kemudian silahkan mempresentasikan hasilnya melalui Zoom Meeting Ustaz Dania akhiri Zoom Meeting ini Setelah ini silahkan kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing Baik, siapa dulu yang mau presentasi silahkan Oke, Aini silahkan di-unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mempresentasikan Saya dan kompo saya akan mempresentasikan Alternatif penyelesaian dari nomor 3 Diketahui Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menuju ke latihan soal M plus 2 sama dengan 8 Berapa nilai M? 6 6 Kira-kira ini menggunakan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian Yang mana yang dipakai? 8 dikurangi 2 Oke, berarti dikurangi dengan angka 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita review dulu Yang kita pelajari pertama hari ini apa? Tadi ada berapa cara? Oke, ada penjumlahan Ada pengurangan Pembagian Ada perkalian Oke, sekarang Kalau ada soal cerita Harus ditulis apa dulu? Diketahui Minggu depan Kita belajar yang PT LSP Ada yang mau ditanyakan Dari yang Ustadz Dania Sampaikan hari ini? Tidak, tidak usah Tidak usah Sama-sama Ketika ini Silakan mengerjakan kuis Dan mengisi Form penilaian diri Nanti kalau ada Jelas boleh ditanyakan kembali Kita akhiri Pertemuan kita pada Siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.